Mau ABCD lu bisa gak ngasih milion dollar? Gua dengerin Itu mulut lama Heee Ya proof ajalah, jangan cuma gara-gara sesama agama Sesama ini tapi kerja yang gak bener lu suka Mau agama lu apa, mau lu dari suku mana Lu bisa kerja yang bener gak? Di tahun 2008 nih Bi Ada band-band yang Menguasai para ABG Jakarta Hahaha anjing Gue tebaknya ya bandnya Siapa? Killing me inside Lu udah langsung tebak aja Tadinya gua mau piri tuh dari piwi Gaskin baru Jangan dong, kan panjang Kalo gitu panjang kok Lu udah ada tamunya nih Om Onan Thank you man Walaupun sudah bukan personilnya Udah tua lagi gua anjing Nah coba lu ceritain dulu Kalo lu awalnya bisa nge-band Iya 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 Jadi gua tuh 2008 tuh tahun kemasan gua sih men Anjing Ya gak sih, jadi dulu tuh geeks tuh kenceng banget tuh 2008 Fancy, zamannya fancy Jadi 2008 ke 2010 tuh menurut gua Indie dan geeks Imo ya, itu gila Itu gila banget Segila apa? Segila Kayak jamannya sekarang IDM kali ya Itu lumayan gila Gila Beda festival kan Kalo dulu tuh Imo tuh gila banget di geeks Menurut gua 2008 ke 2010 tuh Gila banget Sampai gua ninggalin sekolah gua men Kayak fuck sekolah anjing Gak jelas Gua nge-band Gua bilang ini gue nih Siap 2010 Jadi sekolahnya gak selesai nih? Gak keluar gue Gara-gara band men Sama kayak Riko Lu gak keluar men Tapi keluarga lu tuh keluarga family school gitu gak ya? Lu harus sekolah ya? Gak juga Kalo gue Santai Lumayan bihan juga Santai Pedagang Kalo dia keluarganya pedagang Kalo gue kebetulan keluarga gue tuh yang harus sekolah lu ya? Oh berarti lu rebel banget dong? Paul Kakak gue S2 di Australia men Kakak gue 2 Dua-dua S2 di Australia Adeknya hancur lagi Gak dong Kan sekarang gak Sekarang gak Sekarang gak ada hasilnya Tapi pada masa itu gue kayak Anjing gue nge-banding deh Ini gue nih Banyak yang lu pertaruhkan lah Tanyak banget man Lu ikutin kata hati itu Iya dong Iya dong Gua bilang Pah sorry ya Pah gitu ya Gua anak band Gua gitu ya Gimapin Gimapin Yaudah lah gue tatoan Pah sorry Yaudah kata dia Berapa tahun? Umur berapa tuh? 17 man 17 SMA kelas 2 lah SMA kelas 2 SMA kelas 2 Gak naik kelas mulu gue ya dulu Sama kayak Riko Sama ya? Gue lagi Gue lagi dimang tayi deh nih Lu pasti gak naik mulu ya gue Gak gue naik terus Tapi kayaknya pas banget 6,9 6,9 Jadi 2008-2010 Nyayur Nyayur di gigs Cuma menurut gue duit belum terlalu kenceng Gigs Duit gue kenceng di 2010 ke atas Jadi dulu tuh gue punya vokalis Hanshan Sekarang dia hijrah ke Piwi Raka hijrah ke Fiera Udah mau bubar tuh Terus Mana tuh yang bubar Si killing me Ini jagoan kita keluar semua nih Terus gue deh jadi vokalis sih gitu Cuma pada masa 2010 ke selanjutnya TV lagi gila men Dahsyat Inbox Betul Jadi mau gak mau kalo lo mau hidup di musik Lo harus masuk industri itu lagi Disitu gue bikin lagu biarlah Disitulah Gue making money gila sih Gue liat tuh Waktu itu dia konser tuh kok Di hujan-hujan gak pake baju Gimana lu liat dia? We gila Gue lagu kalo dia ngolik musik nih Gue selalu pelajari Gue selalu pelajari Buka baju Hujan-hujan Acara apa? Tayuh Abis minum sih Acara apa tidak? Dia banyak buka bajunya sih Gue banyak buka bajunya men Setiap hari buka baju gue Tapi yang di hujan itu doang Itu doang kayaknya Gue juga lupa sih Karena Gimana? 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 Anjir Oke oke Maaf Iya 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 Jadi menurut gue Industri berubah tuh di 2010 Jadi kalo gue ngerasain di 2010 ke 2014 Kalo lo mau tak kenal Pokoknya TV Ya Kalo sekarang kan udah gak begitu penting-penting banget ya Udah mulai internet udah punya power Kalo zaman dulu tuh entah kenapa Lagu bahasa inggris gak bisa masuk TV Lagu yang agak ribet gak bisa Lagu lebih dari 4 menit Jadi menurut gue dulu patokan musik tuh ada di acara pagi-pagi yang tadi gue bilang Gitu loh Dan untungnya gue agak berhasil di itu juga Gitu loh Betul Gue juga suka nonton sih tuh mau gak mau tuh lagi Tau kenal dong Acara itu dong Tapi gak sekolah kan Cuma nonton Udah 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 balik dari Eropa Dari Sun City Udah baru balik tuh pagi-pagi Terus makin kesini Terus makin kesini Apalagi nih Ada Setelah Dan gue lumayan megang duit Dan gue lumayan megang duit Setelah hari Berarti emang rockstar gak salah Setelah hari Setelah hari Gak salah Selama ada hasilnya Selama ada hasilnya Oh kalo lu ke kota Gue eksis disitu dulu Oh oke Gua gak pernah temuk Gua gak pernah temuk Enggak Gua makan Dudung Roksi Dudung Roksi gue Mantung Mantung Tyler Just dong Jadi 2010-2014 tuh sebenernya tahun terterang gue Dan tergelap gue Karena gue ABG Dan gue lumayan pegang uang Dan m***** sih Gue jadi ngelupain band gue Gitu loh Oke Jadi 2015 Gue Gue get kick out Sebenernya gue dikeluarin sih Oh gitu Gue kick out bro Gue latihan gak pernah dateng Acara pagi gue bahas siang Yang namanya rockstar mau gimana Ya gak sih Jadi gue I got kick out Dan 2016 gue depresi 2016 Gue mulai Learning to be a DJ 2017 gue mulai bikin project sama Widi 2018 gue mulai menghasilkan dari DJ Dan sekarang Kencang? Jadilah 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 Oke 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 Gue bener-bener Gue bicara dari cincin-cincin lah Ya aku bener-bener I'm rich again I'm rich again Lalu gitu kan I'm rich I'm rich again bro Nah gue penasaran sih Sebenernya kan ada titik dimana lo Punya sikap Menentang prinsip keluarga Ya 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 kan We don't need no Education Yes Yes Tapi ternyata Ada gak Momen dimana Keluarga mulai appreciate kayak Ya sih Ya 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 Itu kapan titiknya tuh? Titiknya ya semenjak gue Pas zaman gigs Itu kayak lo mau ngapain sih? Rambut gondrong, tatuan, apaan nih gitu ya Cuman begitu gue mulai Masuk TV Mereka kayaknya mulai percaya Cuman mereka ngomong Lo yakin gak ya? Lo yakin ini long last gak? Gue bilang gak ada yang long last lah men Cuman gue bakal berusaha bad Semaksimal mungkin Maksud gue Gue kebetulan Mau musisi Mau DJ Mau host Gue bakal take it sih Karena hidup gue mati disini men Ya Jadi apapun itu Kalo orang ngomong Ah lo maji mumpung lo sekarang Masuk di TV jadi host Enggak sih men Gue pengen ngerasain tuh Explore Lo jadi host Jadi komedian Jadi DJ Everything men As long itu entertainment Karena gue udah gak sekolah men What to do? Kalo gak jualan entertainment men As long ada cuan As long ada cuan As long ada tagihan orang tua dibantuin Gak bisa bilang apa-apa kan? Tapi ada satu kemiripan nih Bi Yang dia tekuni sama bidang kita Clothing Clothing kan? Iya gak sih men Wah kita punya clothing ya bang? Kita punya clothing Walaupun bisnis sebenernya kita Prostitusi sih Gak 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 Sering ikutan di jacklot juga Coba ceritain tuh Nat Brand lu tuh Gue punya brand men Jadi semenjak gue keluar Hal yang pertama gue pikirkan adalah Lumayan punya fans ya Kayaknya gue harus dagang deh Dan kayaknya clothing paling masuk akal Merchandise 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 man Akhirnya gue bikin brand dan gue ikutan jacklot Like you guys Dan itu go kill sih menurut Lumayan menambah pundi pundi Lumayan men Mobil dapet lah Satu dua Tapi pertama-tama Emang rada ragu Untuk masuk jacklot Seperti Gue dan Riko juga Lu rada ragu ya? Kalau gue ragunya bukan karena itu men Karena gue gak basicnya sekolah kan Gue gak jago ngitung Gak jago ngitung Barang Gak jago Gak jago Yang orang sekolah lakukan Tapi sekarang udah ada yang jago ngitung Itu dia man That's why I married man Kalau gak gue f**k up lah Pilihan gue dulu cuma dua Kalau gak masuk penjara gue mati man Gue udah di posisi itu dulu Wah kayak mas bim-bim nih bih Eh gue Kok dia gak ngerti ya nanti Iya gue udah disitu Kalau gue gak masuk penjara gue mati Makanya yang f**king clean man Ya gak clean banget sih Mabok aja lah Di kala itu Jenis drugs apa aja yang pernah lu coba Di kala itu Dulu Dulu Bukan sekarang 2010-2014 Iya Namanya juga anak kecil ya Punya duit caur dong Ya Oh i do drugs a lot man Ikan Ecstasy Crystal man Cocaine Wheat man Oke Tapi paling gue kecemplung banget ecstasy sih man Ya Itu paling gue seselain Sama seperti temen gue yang Oh sama ya Gak agak Gak agak Gue gak kecemplung kali itu Oh gue kecemplung tau tau Gue tanggelam sih man Tenggelam Tenggelam Sampai gue keluarnya di band Sebenernya kalo gue pikir lagi Kenapa gue keluar Karena gue gak mikirin band Yang penting I'm on drugs I'm on drugs I'm on drugs man Alasan sebenernya itu itu jadi Sebenernya kalo setelah gue pikir ya Ya gue latihan telat Gue pernah manggung gak dateng Gue manggung gak dateng Fakalisa siapa dong Keyboardist gue Gak mau gak malam Gak mau gak malam On drug Marah gak? Enggak kan? Karena mau gimana Mau gimana Gue masih kecil Gue culun, culun, culun Caur gue Bukan karena Karena Dia tuh itunya kok Alpha Male Iya kali ya Cuma setelah gue pikir banget, gila lu caur banget gue Ngapain sih gue tau ga lu Ya pas lu tua lu mikir lah hidup ga semudah yang lu kira Cari duit juga ga segampang kayak begini Jadi when you udah mau hampir 30 lu mikir lah Apalagi kalo udah married kan men Berarti kalo ga ngelakuin fase itu kan dia ga tau Gua ga tau men, gua ga tau Gua salah satu orang yang kalo lu harus jebur dulu Baru lu sadar Jadi mau temen lu ngasih tau kayak anjing lu Kan belajar mobil nabrak dulu tuh bi Baru nyebur sambil minum tuh kok Minum apa tuh? Minum Kan dengan deskripsi lu Your past nya yang udah lu deskripsikan Itu apakah ada seseorang Ya kan rockstar banyak Ada Freddie Mercury, Axl Rose Lu tau gitu Tampau ya, keren lah Apakah emang lu ngeliat mereka Lifstylnya begitu terus lu ikutin Apa yang udah dari hati lu nih Yaudah ini gue, tanpa ngeliat mereka Kalo menurut gue, gue ABG yang cupu aja sih ABG yang gak kuat sama ketenaran tau gak lo? Pas lo umur 21, gue ngerasa, I'm famous, I'm on TV 21 sih, usia-usia Iya lah mainnya gak sih, 21, gue ngerasa punya duit dan gue rasa Ini gak bakal abis nih duit gue Gue lakuin terus tau gak lo? 21 sih dia kanan-kiri, ganti-ganti-ganti Iya gak sih? Lo bener gak? Udah ke 18 ya Eh itu rumah abis tuh Eh itu tuang lagi kali ya Tapi pas umur 21 ke 24 tuh cupu gak sih main? Kalo lo flashback, kayak lo gak bisa mikir klien gitu loh Cari jati diri Cari jati diri kan? Iya kan Cari jati diri bener-bener Itu sih menurut gue masalah gue Tambahin es dulu, Nat Kalo bicara rockstar, gue masih mengulik lagi tadi apa yang Bian bilang Lo punya role model gak? Dalam bermusik Dalam bermusik ya? Iya, dalam dan luar Dalam dan luar ya Jaman dulu gue suka banget sama band kalo lo tau, all american reject man Tau Gue suka banget tuh Gue suka banget sama mereka Gue suka banget sama Tokyo Hotel Gue suka banget sama Tokyo Hotel Gue suka Aduh Riko kan Dari mana? Coba Jepang dong Gue suka banget sama Sovere to last Kalo lo tau Skrillex Dia dulu punya band emo gitu Oh Skrillex Sebelum jadi produser Sebelum dia jadi DJ Iya iya gue suka banget sih men Skrillex I know Gue juga tau Hahahaha Lokal 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 gue suka banget Yang lo look up lah Salon 7 sih men Duita ya Duita men Maksud gue long last lah Mau dari jaman lo dengerin sekarang masih Soundnya keci men Bener 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 Kalo di clothing nih Kita adalah Diff beef Drama Iya suka drama Oh dia drama ya Tipe yang saking kompetitifnya kaya Bisa Vokal Oh dia vokal Vokal Karakternya Drama Drama Nah ada apa Bo Kalo di Permusika nih Atau di dunia emo Pas zaman lo Atau sampai sekarang Menurut lo Ada ga nih Bibi-nya Terus yang lo ga suka Itu apa Di komunitas itu Dulu waktu gue zaman di band Musuh terbesar gue adalah PeeWi Gaskin Wah Doti Sadega Gimana sih Doti Sadega Musuh terbesar gue adalah PeeWi Gaskin Karena Pertama vokalis gue diambil Sansa pindah Terus entah kenapa Dia dulu bikin Garuda di dadahku And they're on TV Makanya gue sama anak band gue Memikir kaya Men Kita harus on TV nih Makanya gue bikin lah Gue biarlah Sepertinya gue ga pernah ada masalah Kayak lo bilang Bif-bifan aja Sebenernya kalo ketemu santai Cuman lo tau ga sih Sirik-sirikan ga jelas Sporting Sama Vieratel Sama Vieratel Sama daembiannya Karena gitaris gue juga diambil Waaah Dia itu harus proof Jadi sering dicolong Iya Oke lo di TV Gue juga bisa Makanya gue bikin lagu indonesia yang agak kampung Karena pada saat itu Yang kampung lah yang ngelaku Sorry to say nih Jadi lo mengakui lagu Biarlah kampung Oh kampung lah Gila Tapi Bisa beli rumah Making money Mesh Iya Makanya gue seneng banget Begitu 2017 kesini Internet tuh bener-bener The power Pegang peranan Pegang peranan Mas gue sekarang TV penting Cuman tidak sepenting waktu jaman gue Cheers Cheers Dia minum mulu Dia minum mulu Dia minum mulu ya Udah engga gitu sebenernya Maka that's why menurut gue sekarang The power of internet kuat sih men Iya Dibanding gue jaman dulu ga bisa Lagu Kalau lagu bahasa inggris Gue di black out Gak bisa masuk TV Nama killing me insight aja Dulu harus dirubah Ini nama band apa sih Harus bahasa Indonesia Iya ada hukumnya Ada men Kalau lo masuk TV Gak boleh bahasa inggris Gak boleh 4 menit Lirik harus simple Mungkin kalau jadi killing me softly Ya bisa kok Tolong Ben bunuhku di dalam Kalau untuk clothing line lo sendiri nih Tadi kan Lo cerita Emang akhirnya Lo ngerasa perlu ada merchandise las Ya Sebenernya kan lo sebagai musisi Bisa aja buka rekl label Atau nyanyi cover ke- eriko di youtube Oke oke Tai-美味 Gak gitu Anjig Cement mai L gra ve L ues kenapa akhirnya ke clothing Gak Dan brand apa nih yang lo populis Terinspirasi Jadi gini sih Awalnya gue ngeliatапgas Raka tuh Dia punya brand Kitsou Kitsou Dia ngeliat Gua ngeliat DJclub Gua ka pernah nyangka Bisnis clothing itu segila itu betul sekali iya gak sih? gua mikir yaudah kalo jadi penyanyi itu lebih rockstar tapi percuma main kalo rockstar gak ada duit deh iya gak sih? lu ngerasa gak sih? ntar ini gak bisa kebelik kok ini emas loh lu ngerasa rockstar, sebenernya gak rockstar seperti siapa? lu tahu apa maksudnya kalau lu rockstar, lu ada duit tempio kalo rockstar juga ada duit ini kerjanya nabok mau ngerasa jepit kalo ngasih miliaran itu rockstar kayak orangnya swallow yaa, mau swallow kek ketika lu mendapat miliar dollar orang tua, mau gimana berarti sama juga kayak brand-brand yang sosok brande loh kan dia selalu dia selalu ala-ala tapi penyakit dari indonesia itu tapi lu mengkategorikan produk lu itu brand atau merchandise? brand kayak bot dari sana ini brand AC ada dua kategori itu yang berbeda bih merchandise sama brand kalo orangnya masuknya brand namanya? tobeko kenapa gak weed? karena kalo weed gue pasti ditangkap band besok karena lu jualan kaos bukan jualan kaos nyanyi karena menurut gue kenapa nama tobacco gue gak pernah tahu sih Kalau gue mau nanya sama lo, kenapa nama lo Urban? Lo bisa jelasin gak? Karena itu nama tengahnya Rico sebenernya Urban? Bukan, bukan, bukan Bukan, ceritanya kita 2009 mau ngangkat perkotaan Perkotaan Dulu kata-kata Urban lagi populer tuh Lo aneh Urban banget sih gitu ya Pas kita googling, wah udah banyak nih hak cipta Oke Bahasa apa ya? Bahasa Perancis aja, padahal lo belum merang kesitu Urban 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 Dia ngerti ini? Yeah, Urban Uri Jorkai Kok? Jadi gara-gara Baru pas kita google di Google, di Google Urban Itu kan ada poised notenya gitu bisa di klik Itu Irbang namanya Irbang? Irbang Hakim Irbang Irbang Hakim Irbang Mandiri Irbang Gunawan Irbang Oh jadi gara-gara itu ya Gara-gara itu Awalnya majalah kita Jadi kita nyebutnya bukan Urban Inc Kalau spelling Inggris sih ya Urbane Urbane Inc Kita Amerika banget Kita Donald Trump Donald Trump Gak 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 Gue Korea Utara gue Tapi rambutnya oke Iya kan Pas dari brand lo lahir Apa nih? Bazaar pertama yang lo langsung gitu Apakah langsung nyempurun ke G-Upload 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 kayaknya langsung ya Gue langsung gue Gue langsung Karena I know the money is really big right then The money is good ha The money is good ha I like the money man I'm the money guy bro Karena gue denger gosip man Kayak Oh Jaklo tuh gila Jaklo tuh tau fakta Pertama gosip Pas gue ikut Oh Fight man Jadi ini gak bisa di Di look down ya Anak-anak yang datang kesana Oh gak bisa Gak bisa Maksud gue gini Mau lu bikin acara yang sok Banget kelas A ya Selatan ya Selatan ya Contoh Kangerang Selatan Hahaha Tadi kan lu udah nyebut Lu selalu siko Gue gak perlu sih Mau A,B,C,D Kan gue bilang Mau lu jual sandal jepit man As long lu dagang And making money Lu rockstar sih Mau lu jualan tempe Kayaknya mau Tapi kalo tuh Masih yang milian dollar Menurut gue Karena at the end of the day Tetep Margin dan cuan Margin dan cuan Margin dan cuan Orang sekarang tuh Terlalu ngilih-ngilih Gue pengennya pasar A Pasar B Kaya lah Kaya lah Menurut gue Udah ada orang yang mau beli ya Menurut gue iya men Menurut gue tai lah Orang kaya gitu Tai itu kok katanya Iya menurut gue Untung gue gak berada Di circle itu gitu loh Iya menurut gue orang yang mili Ah kalo lu ikutan itu Kelasnya C Kalo menurut gue Engga sih men Mau A,B,C,D Lu bisa gak ngasih milian dollar Gue dengerin Gitu menurut gue Kan gue bilang Mau dagang tempe Sendal jepit Itu tetep susah lagi men To making milian dollar bro Mungkin kita harus Bual A,B,C,B Boleh jualan tempe Sama sendal jepit lu Gak bisa Kalo di cek lo Identik dengan tempe Mendoan Tempe Mendoan Gak bisa Lo compete lo Sama Bang Ucok lo Tapi lu ngerasain gak sih Begitu brand lu ikutan Yang kelasnya Gue bilang CD Banyak temen lu gak sih Yang kayak Lu ngapain sih ikutan Untung temen gue gak bayarin Yang real gue perbulan Gak ngerayar kan Kalo temen gue gak ada yang berani sama gue sih Gak ngerayar kan Gak ngerayar kan Ada satu dua Satu dua Ada dong Gara-gara lu ikutan Lu gak bisa nih ikutin nih Lu ngerasain itu dong Iya ngerasain Cuma karena memang pada akhirnya Lagi dan lagi pembuktian Pembuktian right Iya jadi gue kayak Eh guys Di part 19 ya Dua table Tuh dia buka botol Buka table Kalo lu ngomong rockstar Iya gak sih Lu buka 10 botol Ingat banget temen lu Jangan cuma kayak Rap 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 Youtube sosok youtuber Nah Lu nothing Nah Dari Ngeband udah kita bahas floating juga Niko Kenapa nge DJ Bisa aja kan jadi Acapella Atau Dangdut Dangdut Why Sulap Penjahit kali ini Vendor Ternyata Hehehe Gak ya men Jadi awalnya gue punya tool sama Midnight Quickie Kalo tau gue Kalo masih inget dulu Inget Gue tuh Rife PA itu 7 kota men Oke Disitu gue mikir Iya Lagi aja Akhirnya gue dulu cuma belajar sama sama satu DJ adalah Dimas Déquinox Dan gue dapet banget lagi pas gue nge DJ Kayak ini kayak gue ide sekarang Pada saat itu gue dengerin lagu yang udah lagu begituan Apa tuh lagunya Gue pertama suka banget ada DJ namanya Alice in Wonderland Gue suka banget Miha, gue suka banget Peggy Go Makanya pas gue denger kayak, gue pingin deh kayak gini Setelah gue abis keluar dari band, kayaknya gue harus begini deh Makanya gue belajar DJ and then now I'm making money from DJ Belajarnya private-private harus gitu? Iya, gue belajar private sih Terus jendrenya tertentu apa lo bisa? Oke, jadi sebenernya jendren gue tuh sebenernya lebih ke techno Tapi begitu gue kelilingin kota diundang di luar kota Main techno kayak ngecaur man Orang luar kota suka EDM, even hiphop aja gak kena Jadi gue setiap di luar kota ataupun dimanapun, gue mainin old genre sih man Indonesia popular, koplo, techno, EDM, everything man Berarti koleksi lagu di laptop, oh banyak dong 8.500 lagu gue 8.000? Kalau dari hati lu sendiri nih, yang lo suka banget Gue suka banget, enjoy banget main itu jendrenya apa? Kalau lo nge DJ ya? Hiphop techno sih man Hiphop techno? Itu sih Dua itu berarti Dua itu Hiphop techno? Hiphop techno ya Hiphop techno ya? Hiphop techno dia Hitam hacep Ya, karena kalau kita ke festival Dragstasy man Kalau kita ke festival, gue ke ruangan hiphop, dia ke techno Iya kan, emang itu paling nampe lah Sorry nih, emang yang nampe itu man Terus dari shift setelah DJ, gue sama Riko juga ngeliat udah mulai ke TV nih Yes, yes, yes Walaupun di baru masukin tuh selalu di segmen yang baca bibir Ya, ya, ya Itu setiap hari atau gimana? Sekarang udah berapa lama tuh? Jadi gini, sebenernya gue suka banget entertainment Gue mau nge-band, mau metal, mau hiphop, mau DJ, mau nge-host, mau Even gue punya program di salah satu TV, di net juga Gue ikutan comedy nightlife, tiap Sabtu minggu bareng Sule Dan gue harus belajar sketsa Sketsa bareng Sule Andre Terus Sabtu minggu, terus gue juga mulai nge-host acara setan, hari Jumat merinding Terus gue juga main di Tonight Show, maksud gue kayak gue pengen ngerasain aja sih experience-nya Gimana sih rasanya jadi host, jadi komedian, jadi DJ Maksud gue bukan gara-gara aja mumpung ya, cuma pengen deh tau rasanya Hasel kan He-heh, lu ngerti ga sih? Tapi seru Seru, gue seru Apapun itu, as long lo di entertainment ya Seru sih men, maksud gue kerjaannya ga butuh pake DASI bro And it's a good money, right? Bener, bener Dari yang semua di ucapin tuh gue paling tertarik yang merinding itu tuh Merinding ya, iya, itu program baru men Oh dia rumah yang ngulik deh yang baru bawa Oh ngulik ya Gue yang hantu-hantu pokoknya Akhirnya begitu Gue juga kaget, kemarin kita dihubungin ya babe ya Sama orang Matt Nah aku mau jadi host acara setan ga? Gila, gue penakut juga Itu gimana tuh? Jadi mereka tuh punya konsep gini Lo pake gopro And then kita ke rumah hantu, jadi kewi satu kuliner Tapi ini misteri men Tapi kalo TV lain kan suka proper keserupan Ada ustadz ya, weee Ini lo sendiri pake gopro Iya, jadi gue bertiga Kalo sendiri berertiga Jadi gini kalo mereka konsepnya Intinya gini lo Lo dateng rumah hantu Mau dapet ga dapet hantu Lo dateng aja dulu Pake gopro Rumah hantunya bukan yang di depan Bukan, di stadium Yaa Itu temen-temen lo ya? Iya, kenapa gue ambil jadi host Karena menurut gue ini acara agar real sih man Jadi Nat, lo ketemu ga ketemu jalannya dulu Tapi so far ga ketemu dong So far Hanya suara dan aura ga enak men Ada tuh Ada men, ada Di arah mana tuh, di arah mana Kemarin gue syuting dimana babe Ciputat Tapi sebelum itu ga ada Ini kok Oh ga ada Kalo ini ini mungkin Kalo ada ini Ketemu sehatannya gue pecahin malah ya Gak kalo ini bisa terdengar Ketemu sehatan gue juga Gak kalo ini bisa terdengar suara-suara juga Oh bisa ya Giting-kiting-kiting Giting-kiting Jadi di Ciputat ga ada suara-suara apa tuh? Gak ada Kalo di Ciputat tuh gue kemarin kebetulan episode-nya tentang Pesugihan men Jujur gue lebih takut yang ke ilmu Ilmu mau buat kaya tuh bii Iya Gulihan Gue yang dipercaya itu, man Karena Indonesia tuh punya banget Budaya itu ya Pesugihan Santet Kalo kayak Setan Guntil anak Yaudah lah Lo Setan, gue orang gitu Boder amat, mau ketemu gue ayo Mau gondrong juga gapapa ya Cuman kalo yang udah ilmu gitu Menurut gue Indonesia paling kental sih men Serem ya Serem Menurut gue serem Santet Pesugihan Menurut gue real Itu terjadi di Indonesia men Menurut gue ya Dan yang gue alami selama syuting Paling real ya, auranya tuh yang kemarin Yang kemarin Karena rumah itu katanya tempat pesugian orang kaya di Jerebon Jadi dia tuh kayak nebar bunga, nyembah ini Gue lebih percaya sih Ketimbang kayak ada pocong lompat Nah itu yang lo alamin apa di rumah itu? Yang gue alamin ya lagi-lagi sih, cuman aura negatif aja sih Cuman kalo ketemu ya gue gak bakal mau ngambil host itu lah, gue cabut Itu net TV juga? Net TV juga men Udah tiga programnya berarti? Tiga loh, tiga Di net semua Karena selain, pertama menurut gue Youtube paling oke ya Kedua ya, net TV lah Mau TV apalagi yang lumayan Cih, bisa Iya gak sih? Internet and net TV is the best bro Maksud gue mereka ngasih kebebasan untuk lo jadi lo Gue fair aja kalo di TV lain kayak Lo harus pake lengan panjang ya, gak boleh tatoan Gak bisa jadi rockstar dong What the f**k gue bilang gitu lah Tapi kalo di net oke Jadi diri sendiri? Jadi diri sendiri Kebetulan gue harus promo nih ya 19 September, premiere ya babe Bareng sama Vincent Desta Danila Nachwa Sihab Dan Direkturnya Tompi Wah itu kalo lagi berat mah udah Wah kecer mulu Oh Paul Itu gue baru ketemu orang gila Kayak lo berdua sama Sama Disitu lo ngerasa kaya at home Cuman disitu gue harus banget jadi banci Yang banci total Iya Jadi transgender man Susah gak tuh? Wah susah man Tadi gue mikir gini Oke kalo cowok kemohoman Oke lah Gue a little bit feminist ya Iya Gue suka gaye gay style man Sama kaya gue Sama kan lo? Selama gue selalu harus segini Nah makanya gue liat Campy3 lo berdua lebih begini nih Nah menurut gue Gila orang gay tuh oke lo Nah Asal lo jangan gay ya Sorry man Ini gue bukan no fan sama gay ya Kalo gue kumpul sama temen-temen cowok Itu gue pasti bugil kan Oh lu kok orang Anjirnya Keperakan Lu di braka Kalo kata kaya mo di braka Kalo kata kaya mo di braka Kalo sama punya juga Bentuk sama Cuman mungkin ukuran Keperakan geda Cuman ya udahlah Tapi kalo di lobby hotel Gue denger lu tadi gosip Lu suka kelanya Kadang-kadang kalo setelah 3 gelas Ya udah take over Tanya Gak tau titit lu gede gitu ya Gak Cuman nyalinya gede Temen-temen gue yang tinggi gede tuh gak berani keluarin Kalo lu kecil lebih keluarin Berani Berani aja gitu Karena aku halkan Betul That's why I love it Naluri Naluri Gimana kok Masih di film tadi Jadi harus feminin Oke jadi pas gue terima script itu dari Vincent Desta Kebetulan produsernya Desta Oke terus Pas gue scriptnya Gila gue kayaknya Gue gak pernah main filmnya lebar Gue kalo sinetron Oh ini pertama kali Pertama kali Kalo sinetron FTV Oke lah lu mesti acting gitu aja Gak penting gitu Cuman kalo yang lebar kayak Lu serius deh Gue iya Nat Kayaknya lu cocok ya gitu Pas gue baca yang main siapa Ada Danila Which is oke Ada Nacho Sihab Direkturnya Tompi Ada Tora Sidiro Oke gue ambil Waduh Mapsu Itu gawat sih men Menurut gue gawat Nacho siap gak gila? Nacho siap gak? Tora Danila Gak Ape Tek Terus Akhirnya Coba lu bisa Bisa perakain gak Satu dialog yang Oke Pertama kali Lu jadi feministnya itu tuh Gue tuh ternyata disitu jadi koordinator Alay Kalo lu suka nonton TV Kan ada koordinator Certanya gue boss koordinator alay Dan gue udah harus begini Pertama Kayaknya Megang rakunya begini Pake lipstick merah Ya Bener rambutnya gini Lo baru deskripsi gue kalo weekend Engga Buku gue Gitu 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 Yang gue suka dari film itu ya Film itu judulnya Pretty Boy Oh Pretty Boy Film itu sangat menyindir soal Kenapa orang yang mau masuk TV Harus kebanci-bancian Nah Sekarang lu nadar gak sih Orang yang jadi host di TV Semuanya bener banget Iya itu 5 tahun terakhir 5 tahun terakhir Mungkin itu selesai Itu selesai Selesai kan Kalo di luar sih Karena illuminati tuh ko Di sini ada banget ya gak Gay Gay Yes Oke Jadi menurut gue film itu kenapa spesial Vincent Desa tuh penyentil Kenapa kalo orang mau jadi host di TV Yang famous kenapa harus-harus bunci Kenapa harus ke homo-homoan Padahal tanpa itu pun Kita juga bisa jadi diri kita sendiri Men Jadi message film itu adalah Ehm Lu gak harus jadi bunci sih men Buah jadi host On the TV national Berarti vokal juga tuh Vokal Vokal banget Makanya judul Pretty Boy Berarti kalo bicara soal topik itu Bisa gak TV nya yang disalahin Lu kenapa pilih orang-orang itu Gue Kenapa TV pilih orang itu Karena ratingnya anjing men Oke Setiap ada bunci Atau host yang bunci Di TV Rhatinya gila Udah terbukti Lu tau lah siapa sekarang Iya Mas gue Enak Mau mancing ya Mas gue what's wrong man Kalo lu Oke lu gentle Lu fine Lu emang host The true host Lu gak perlu proper jadi bunci Maka film itu message-nya Vincent Desa disitu harus menjadi bunci Agar famous Disitu sih Ibaratnya Arnold sama Freddie Mercury Lu dengarkan Freddie Mercury Gue akuin Itu kan bener Itu kan bukan TV Itu bukan TV Itu ben Tapi gue fansnya Queen sih Gue juga sih Oh berarti di film itu Yang jadi Pretty Boy nya lu dong Pretty Boy nya gue Jadi Vincent Desa itu ceritanya dari kampung Dia cowok normal Tapi begitu dia kebanci-bancian Ratingnya tinggi men Jadi produser TV nya Udah lu jadi bunci terus aja Jadi bunci terus aja Padahal sebenernya gak bunci Gak bunci men Jadi mereka terpaksa melakukan itu Kalo menurut lu di Indonesia Sebenernya mereka yang Roll nya bunci itu Acting apa emang Real? Gue alamin ya Mereka gay man Oh my god man I love it Kacau Kacau Eh bet Maksud gue gila loh 2019 Kacau Orang bedas gak sih men Mas gue Kalo lu suka cewe sama cewe It's fine Kalo lu suka cewe sama cewe Ya itu hidup lu Hidup lu bi Mas gue It's fine Cuma mas gue gini Kenapa kalo lu famous Harus jadi kebanci-bancian aja sih Itu menurut gue wrong gitu Cuma kalo itu hidup pribadi lu Lo suka cowok sama cewe sama cewe It's fine man Itu hidup mereka masing-masing aja sih Gue cewe sama cewe sih Kita masih Gue juga Nggak jadi walaupun lu bayi juga Kita Santai aja bi Aduh Aduh Gede deh Gitu sih men menurut gue Eh men gue punya gosip Kayak Ya gitu Eh men gue punya gosip buat lu Aduh Kalo lu fans Kili me inset di 2008 Yang sekarang udah kerja Dan udah ini men We're gunner Reunion Oh iya Reuni Reuni Kebetulnya cuman gue San San sama Raka Bertiga Oh pecah tuh for what it is Oh pecah Itu pecah banget men Pecah kayak Ekstasi Berapa tuh Gak suka Mabok wajib Ya men Maksud gue kalo lu sempet ngalamin Jaman emo Kita bakal Kita bakal Oh pastilah Yang penting lu bojek dia Oh jelas Aduh Itu Udah nempel Itu udah nempel Ya jadi gosip terbaru gue adalah Gue bakal reuni sama temen gue San San di Piwi Raka di Vera Dan kita bakal reuni sih Dan it's all about 2000 vibes man It's all about emo Metal and s**t bro Ini udah pernah lu share di sosmed Baru Eh kemarin berapa? Baru semalem Baru semalem Satu jam Dua ribu comment man Oh iyalah iyalah Jadi gue ngerti Oh orang masih pengen vibes itu sih man Udah kayak giveaway aja kok Kalo ini tuh satu jam dua ribu Kalo ini caption doang udah dua ribu Gimana tuh? Gak berarti intinya mereka merindukan formasi itu bisa jadi nah Menurut gue iya sih man Gak tapi record dari tadi tuh gak minum minum Lu kok lu gak asik kok Gak Gak dari warnanya deh nih lu berdua go for Gak apa-apa lu Gak apa-apa lu Gak apa-apa lu Gak apa-apa lu Karena lu tua man Gak apa-apa lu Gak apa-apa lu Gak apa-apa lu Gak apa-apa lu Lu mau gak? Kembali ke Killing Insight Killing Insight Killing Insight Udah pernah ada yang nanya belum? Banyak ya? Sebenernya gini sih Dua tahun ini gue I'm really Have fun with the DJ things man Gue suka banget Cuman kalo dibilang gue kangen band vibe Suara band Karena kalo denger di radio Semuanya digital gak sih man? Gak Gue kangen di yang kayak Tau gak sih lu Ampli Ampli Orange Ya ga sih Ya cuman menurut gue jaman juga berpengaruh sih men Menurut gue hip-hop sama EDM lagi naik banget Tapi kalo lu bilang gue kangen Gue kangen banget sih men Kita gak dengerin hip-hop sih Lu gak dengerin hip-hop sih Lu gak dengerin hip-hop ya? Males gua Lu males ya? Gak nih hip-hop banget Lu gak nge-lex kan? I have it guys Oh 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 that piece of sh** Tau bimbo Gak apa-apa Mas gue gini kalo hip-hop bikin yang serius lah Seperti Tuan Tiga Blush fine Oke Ya kita pernah kolaborasi juga Tuan Tiga Blush fine Tuan Tiga sih fine banget ya Ya enggak Mas gue banyak hip-hop yang mau naik fine Tapi jangan bercanda lah Buat ala-ala ya Bikin lirik jangan ngasal Serius dikit lah yang Lex Maksud gue lu ngerti gak? Ya gue ngerti lu viral tapi lu kurang Kurs ya? Kurs Lu ngerti gak point gue? Kalo lu hip-hop serius lah men Ntar ini netizennya nyerang lu Oh gapapa lah men Kalo gini gue trut ya Kalo kurang emang kurang Gua gak peduli Mala 5 juta view Kurang ya kurang Kalo gue meriko Kalo kurang ditambahin Itu Dia dihujat lah men Nah Jangan sosok dihujat Kacau lu lu keren dihujat Oke lu protes Kalo kurang dihujat Emang kurang lah Ada yang salah dengan dia Ada yang salah dong men Itu topik berikutnya Ko Karena kan Semenjak kita mulai Youtube ini Riko sering banget nih Dihujat Booh padahal dia Dia Ganti aja tuh Katanya itu diganti aja Oh Riko gak salah Riko mabok Kalo lu pasti dong Di Instagram Ada aja yang hating Ada ada Itu lu Masukin hati Masukin hati Atau lu bales Oh engga Gua prove Karena kalo Riko bales Lu bales kok Enggak dia Jangan Jangan dengerin dia Oh iya 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 Menurut lu kalo dihujat lu prove sih Proof aja ya Dengan lu kasih karya Lu bikin apa Lu bikin sesuatu yang baik Tapi jangan lu bikin sesuatu yang baik Lu gak rasa Uh gua dihujat Lagu orang gak suka Gua kaya Iya gua tau Tapi lu kurang Lu ngerti gak lu? Kebanyakan orang yang kurang Bikin lagu ini So banyak haters Padahal emang lu kurang ya Ini menurut lu kalo lu kurang Lu dihujat Masa lu bikin lirik Bodo amat Gua orang kaya Ada Ya lu kurang ya Tapi gua hujat Iya bener Kalo lu keren ya lu gak dihujat Men Ada juga yang keren dihujat Itu fine Ini netizennya support loh Ya netizennya juga kurang men Kayak lu jangan lama-lama lu Tadi lu nepal Soalnya Gua Gua tau gua kan Iya 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 Mas gue kalo netizen kurang ya kurang Ditambahin gak ya? Oh gak bisa mereka Mau nambah ke apa tetep kurang Kalo untuk DJ nih Kan lu udah nyemplung disitu udah 5 tahun juga Pasti dong ada yang role model lu nih Inspiration Itu siapa? Gua lagi suka Malah namanya Siapa? Malah Malam 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 Aku sendiri siapa lagu siapa? ga tau jelasin dari istri ya ini kandila ini kandila dia ga tau gue tanya orang tua, giling linsanya gue tanya Cikita Mehdi Fiera kok apa dia juga ga nonton kayaknya ini gimana ya tadi kebetulan itu temen partner gue sih hete lah, dia sehete dia seorang temen gue dia seorang temen gue dia juga membuat wajah ini ada anak-anak band nih bukan anak-anak band sih, anak muda yang lagi mau nyemplung ke dunia permusikan band, kan lo udah sukses banget lo udah bisa ke clothing lo udah bisa ke DJ menurut lo ada tips kan nih untuk mereka lo jangan ikutin gue ke DJ Commerce lah lo harus buat ini sih man, buat sesuatu yang baik buat sesuatu yang baik mau lo clothing, mau lo DJ mau lo menyanyi, mau lo apapun buat sesuatu yang baik tapi jangan lo buat sesuatu yang buruk pas lo dikatain lo pura-pura gue banyak haters ya kalo kurang seperti siapa? gue benci banget deh, orang yang kurang tapi so banyak haters, ya lo kurang anjing ada yang salah dengan dia tapi kalo lo keren dan dihujat ada juga ada juga man, maksudnya Riko kan dihujat ya udah, emang urbanin keren mau dihujat, lo ga nyampein kalo lo udah bikin konten keren lagu keren dan lo dihujat, fine lo bareng ngomong, gue banyak haters cuma kalo lo emang jelek, kurang lirik lo sampah, jangan so-so dihater temen, emang lo patut lo ngerti ga? berkaca dulu, eh emang gue kurang ya lo ngerti ga sih? iya mungkin kacanya buat yang lain kalo dia ngacar, tak kali tapi tipsnya adalah buat sesuatu yang baik, kayak lo men lo bikin urbanin mode, gue keren ini gue bukan Paris ya ini acara keren men lo ngangkat lifestyle lo ngangkat bim-bim, lo ngangkat everything lo ngangkat clothingan Indonesia yang diremehin banyak orang kayak ngapain sih gue beli bed Indonesia gue mending beli yang lain betul sekali ini mulutnya manis banget, kena juga nih mulut ini kayak engga, tapi lo ngasih men orang ngapain gue beli harga segitu? mending gue beli barang luar engga, men lo salah men, kalo lo dukung Indonesia bahan sama, kualiti sama tempat produksi sama jangan cuma gara-gara kita dari lokal lo ngga intinya harus mampir ke buat tobacco, yang kita adain di Jaklok, akhir tahun bulan Desember yasss karena hubungan kontrik sama jalan lu jadi dimana sih nanti disana ya tapi lo punya pesan ngga sih men buat orang-orang yang kayak ngapain sih gue beli barang segini gue bisa beli brand luar gitu panjang dong kalo lu tanya dia panjang nih kenapa gue harus beli brand lokal kalo gue simple kenapa lo harus bikin kaya orang luar negeri brand-brand itu dari luar iya ga? tapi emang tugas kita-kita yang punya brand untuk develop kualiti menjadi lebih bagus yasss mas gue gini ko sekarang brand lokal kualiti ga jauh beda ga? betul sekali kualiti oke tapi lu ga pake supreme, babe gitu oh ga gue lebih pake bata sama ini gue urbane apa? apa babe? nguerra nguerra gue nguerra iyalah ngga nguerra bukan nguerra topi bukan yang sendal yang sendal? iya sama swalo, gue swaloan kalo gue gue swalo daner hadih sama jogger tau ga lo brand bali jogger? ga tau kalo gue mau jogger anjing sih pecatu ya gue mau nanya kan urbane ke dentik tentang kota jagarta ya seandainya lu jadi gubernur Jakarta oh gue lo pecah lah gue apa yang kebijakan, kebijakan lo nih apa lo gituin pas gue kepilih onet absennya ooo ha 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 oaah i'm more than way up gue gituin lah emartey lu sambungin kemana? emartey lu sambungin kemana tuh? emartey gua sambungin sampe Las Vegas satu kok? mimpi gua tuh punya tempat judi, prostitusi, klub that's my dream iya dong gapapa ya lantai 1 gambling, prostitusi, atas klub tapi berarti gua di lantai 2 tuh lu cara Jakarta itu gubernur Ali Sadikin dulu judi itu buat income buat Jakarta emang sempet ya men? sempet ya anjel lah dulu ya gua ga tau gua kan, gua kan belum lahir oh lu anaknya gambling banget gua gambling buat olahraga BIA, apapun, bola jadi sampe puluhan juta dia sumpah lu jangan sampe begitu juga ini menang apa kalah ngomonginnya? 80% menang oh 20% kalah kalah yang puluhan juta juga tapi Jakarta harus kita support sih men siapapun gubernurnya siapapun gubernurnya mau dulu orang suka sama Ahok, mau sekarang sama Anis ini agak politik ya ini lu netralin dikit gua netralin dikit ya maksud gua gini loh ya proof aja lah jangan cuma gara-gara sesama agama sesama ini tapi kerja yang ga bener lu suka jangan cuma gara-gara dia beda ras lu ga suka proof dengan bukti aja sih men makanya gua bilang make something good mau agama lu apa mau lu dari suku mana lu bisa kerja yang bener ga? itu yang gua pingin di musik ataupun dimanapun men kalo lu making something good orang suka lagi men betul mau agama lu apa mau suku lu apa lu apa harus gitu banget ya ya Jakarta men berarti itu sedang terjadi mungkin di saat ini tapi lu ngerasain ga? lu ngerasain ga? oke kita pengen pemilu aja deh ya lu ngerasain ga sih ada gap temen lu yang ini last day dislike kok lu gitu sih? kita hampir kita bukan hampir lagi udah putus putus kan? udah belasan tahun apaan? ngaruh ke duit kita juga kagak padahal nyantai aja yang penting ini ngangkat gue kemaren kebawas lu juga gue bantuin dagang polis polis ini apasih gitu abong 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 tapi gua kemaren memang kita urbein kebawas lu itu pas lagi demo gua kebawas lu sumpah lu? iya gara-gara? cuma mau bentangin bendera indonesia versus everybody sumpah lu karena niat kita dengan sebenernya kan kita Jakarta versus everybody pas pemilu kita bikin indonesia versus everybody yaudah semua orang yaudah indonesia aja daripada kepecah iya iya itu dia sih pesan gue janganlah bedain orang dari rasanya dari agamanya dari main religi men lu liat kerjanya apa prove bener kalo lu bikin sesuatu yang bagus lu orang suka sih men betul betul itu di di apa ya namanya di deklarasikan sih men di di jekdiin di jekdiin kurang sih kurang sih jangan 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 iya iya tapi itu pesan gue sih men apapun yang lu lakuin buat sesuatu yang bagus buat sesuatu yang bagus jangan lihat dari backgroundnya jangan lihat dari apapun yang kalo lu keren keren aja sih men itu dia itu keren keren aja jadi udah denger semua input dari onat ya buat sesuatu yang bagus buat sesuatu yang bagus 1 drunk lagi keren gak tuh shoutout terakhir dong ya kan buat siapa mungkin ada shoutout buat baybinya oh ya dan aku jadi married sama bayi kan udah married kan udah married jadi sorry bentar itu gue gak punya anak namanya udah ketemu namanya masih gue rahasia oke yang pasti adalah hidup adalah pilihan pilihan adalah hidup pilihan gue grumbi keren kita pulang pilihan penuh penuh